Di dalam tahiyat akhir, kita itu kan sering berdoa Suka apa Jon? Nabi itu hampir tidak pernah meninggalkan doa itu di akhir tayat Alhamdulillah tidak pernah doa ini Jadi Nabi itu tidak pernah ketinggalan doa ini Uniknya adalah Nabi itu mengajarkan kepada kita Pertama jelas Allahumma ini audzubika min azabil qabr Eh gimana? Allahumma ini audzubika Gimana Pak Wan? Allahumma ini audzubika min azabil qabr Oh iya Allahumma ini audzubika min azabil nar Wa min azabil qabr Wa min azabil qabr Wa min azabil mahya wal mamad Pertama Nabi itu berlindung dari nar Meraka Coba Nabi Seorang Nabi Dijamin masuk surga Tapi beliau masih menggunakan kata A'u Allahumma inna audzubika Atau ada juga yang na'udzubika Pokoknya secara Secara Apa Apa ya Secara Secara Bentuk doa Nabi itu meminta untuk dirinya sendiri gitu lah Iya kan? Untuk dirinya sendiri Juga untuk umatnya kalau pakai na'udzub Kemudian Nabi meminta perlindungan dari azab kubur Iya kan? Jadi Nabi itu merasa belum selamat dari azab kubur Nabi itu coba Kemudian Nabi Beliau meminta dari fitnah hidup Coba Fitnah hidup masih beliau minta tuh Nabi itu Ujian-ujian hidup Itu Nabi itu masih berlindung dari ujian-ujian hidup Coba Nabi Kemudian Walmamat Dari fitnahnya Kematian Coba Nabi itu masih meminta perlindungan di Apa? Fitnahnya kematian Makanya ada sebagian ulama Mengatakan bahwa Allah alam saya belum Meninikan Apa namanya Hadisnya Sohi atau tidak Tapi kalau dilihat Nabi itu berbuat demikian Ya memang bakalan Iya gitu Bakalan mungkin gitu ya Ketika Nabi mengatakan Umat-umat itu kan ketika dalam Sakratul maut Maksudnya kata para ulama Adalah jangan sampai umat itu Merasakan sakratul maut Yang Yang Dahsyatnya Sehingga sakratul maut itu Diberikan kepada Nabi Itu hebatnya Nabi SAW Saking sayangnya sama kita Kemudian Nabi Juga berlindung dari yang terakhir Wamin Fitnatil Masihid Dajjal Berlindung dari Al-Masih Ad-Dajjal Coba Nabi Berlindung dari Al-Masih Ad-Dajjal Padahal Nabi itu Sekali lagi Istilahnya itu Tidak akan mengalami Ad-Dajjal kan Karena Ad-Dajjal itu kan Nanti Bakalan keluarnya Di akhir kehidupan Tapi ini mengajarkan Kepada kita Bahwa kita itu harus Benar-benar Berlindung dari Al-Masih Ad-Dajjal Nah Dajjal itu Dia kan sudah ada Jadi makhluk yang sudah ada Dajjal itu Jadi kalau misalkan Kita sering melihat di Facebook Ada orang bayi lahir Matanya satu Itu memang Itu memang Bukan Bukan Dajjal Tapi Dajjal itu sudah hidup Sudah ada Jadi Dajjal itu Makhluk yang sudah ada Anak keturunan Nabi Adam Dajjal itu Anak keturunan Nabi Adam Matanya dua Tapi yang satu tertutup Bukan matanya satu-satu Bukan Satu lagi rusak Iya Gimana Satunya lagi rusak Gitu Makanya disebut Al-Masih Nah Kata-kata Al-Masih Ini sama dengan Kata-kata Nabi Isa Gitu Iya Iya kan Isa Al-Masih Kemudian Al-Masih Ad-Dajjal Kenapa memiliki kata yang sama Coba Coba kenapa Kenapa Al-Masih Ad-Dajjal Al-Masih Kalau kita nyebut Al-Masih Itu bisa jadi Itu Ad-Dajjal Karena yang digelari Al-Masih cuma dua Al-Masih Ad-Dajjal Sama Al-Masih Ibn Maryam Gitu Nah kata para ulama Dalam Kitab Kitab Apa Bahasanya seperti Lisan Al-Arom Yang namanya Al-Masih Itu adalah Kasal Apa Kasal Rusyaha Yang ini Banyak berjalan-jalan Banyak mengembara Nah Nabi Isa Nabi Isa itu Salah satu Nabi Yang banyak mengembara Dia tidak menetap Di satu tempat Nabi Isa itu Makanya kan Sampai di akhir kematiannya Gak tau dimana Kuburannya Nabi Isa itu Iya kan Karena mengembara Nabi Isa itu Al-Masih Dajjal Nanti Dia juga mengembara Dajjal itu Dajjal itu mengembara Gitu Jadi Dajjal itu Nanti bisa kemana-mana Dengan kesaktiannya Gitu Dajjal itu Makhluk sakti Dan sekarang masih dikerangkeng Gitu ya Masih diikat Tapi nanti Tiba saatnya Dajjal itu bakalan dilepas Jadi Dajjal itu Bukan makhluk Fiktif Tapi Dajjal itu Ada Makanya Nabi Sejak zaman dulu Sudah Berdoa Berlindung untuk siapa Untuk umatnya Gitu Nah dua kota Dua kota itu adalah Mekah dan Medina Itu gak akan bisa dimasuki oleh Dajjal Harus pindah kesana Makanya yang hebat adalah Jamaah haji kemarin Waktu bareng sama saya Anaknya Apa siapa Mbak Diana Sama Rizki Anaknya itu berdoanya itu Katanya waktu itu di Aropah Ya Allah Apa namanya Apa Beri Apalah doanya Supaya tinggal di Madinah Katanya Biar apa Biar gak dimasuki Dajjal Udah futuristik gitu doanya Anak kecil coba Anak kecil doanya udah futuristik gitu Memang harus begitu Kenapa Karena Almasih Masih Dajjal itu Disebut Kasratusiyah Banyak Banyak Mengembara Karena Kata Almasih itu Diambil dari kata Mim Sin Dan Ha Masa Ha Masa Ha itu Artinya mengusap Orang yang mengembara Artinya banyak menyapu jalan gitu Disebut Almasih Salah satu pemaknaannya Jadi banyak menyapu jalan Itu dari kata Masa Ha Almasih itu Itu salah satu maknanya Kenapa Almasih Digelari kepada Nabi Isa dan Dajjal Dan dua-duanya Sakti gitu kan Dalam tanda putri Sakti Nabi Isa itu Kenapa Karena Dajjal nanti Matinya sama Nabi Isa Gitu Dajjal itu Kemudian makna yang kedua Almasih Digelari kepada Nabi Isa Karena Nabi Isa itu Dia bisa mengusap Penyakit orang Dia bisa mengusap Orang mati Jadi Hidup lagi Itu Almasih Dia bisa mengusap Apa namanya Tanah liat Dari burung Pak Anfuhufi Kemudian ditiup Itu Almasih Jadi dari tangannya Nabi Isa itu bisa keluar Kesaktian Dajjal Juga nanti begitu Dajjal itu Dajjal itu begitu Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau engkau mengalami Bertemu dengan Dajjal Maka jauhi lah Jangan engkau dekat-dekat Dengannya Karena engkau Pasti bakal terperangah Gitu Bakalan tertahari Iya Harus lari Gitu Jangan Jangan coba-cobalah Apalagi Mencari mujizat Kena semua Iya Mencari mujizat Jadi kalau orangnya Bener-bener ini Pokoknya ada orang sakti Misalkan tanpa Tanpa agama Gitu kan Terus kita terpukau Mendingan menjauh Mendingan menjauh Gitu Itu Dajjal Almasih adajjal itu Cuma satu Dajjalnya Dajjalnya itu banyak Dajjal itu Kata Nabi SAW Sebelum Dajjal besar Itu nanti akan muncul Tiga puluh Dajjal Tiga puluh Dajjal Macem-macem Dajjal itu Pokoknya orang-orang Yang dianggap Pinter Punya kelebihan Itu mungkin salah satu Dajjal Tapi yang paling Dajjal Dajjal kubro Itu nanti Yang sekarang lagi dikekang Itu Itu Almasih Jadi Apa Almasih Isa Idumari Dia bisa menyembuhkan Orang sakit kan Bisa menghidupkan Orang mati Orang pusta Bisa menyembuhkan Kembali oleh Nabi Isa Nanti Dajjal juga sama Seperti itu Dajjal itu Mudah bagi dia Untuk Untuk menyembuhkan Orang yang sakit Dengan tangannya Kata Nabi SAW Dengan tangannya Dia bisa keluar tepung Kalau dia mau bikin roti Bisa keluar tepung Dari tangannya Kata Nabi SAW Saking saktinya Dajjal itu Ya Allah berikan Kesaktian itu Makanya Kalau misalkan Ada orang yang Sakti Tanpa Apa Tanpa agama Dan sebenarnya Kalau orang yang beragama Tidak akan ada yang sakti Itu prinsipnya Tidak ada orang yang sakti Kalau orang itu Dekat sama agama Kalau ada orang yang sakti Tapi sebenarnya Dia berkedok agama Berarti belum beragama Karena Nabi Dan para sahabat Tidak memiliki Kesaktian Kesaktian seperti itu Kalau kita mau bukti Coba lihat Bagaimana para sahabat Itu gak ada Semua para sahabat Semua para Nabi SAW Itu tidak memiliki Kesaktian Yang ada Adalah mereka itu Diselamatkan oleh Allah Dirahmati Jadi bentuk Kesaktiannya adalah Memang Fi Fi Di dalam Perlindungan Allah Bukan karena Bukan karena Dirinya jago Beda dengan yang sekarang Kalau sekarang Merasa dirinya jago Bisa begini Bisa begitu Memiliki kelebihan Sebenarnya Kalau di dalam Islam Itu gak seperti itu Gak ada Kayak gitu Makanya Kalau kita melihat Kata Al-Masih Ad-Dajjal Itu nanti Kita Mudah-mudahan Kita tidak Tidak ini ya Kenapa? Karena ketanai Orang yang ketemu Dengan Dajjal Kalau dia tidak lari Maka dia akan kebawa Mudah untuk kebawa Kenapa? Karena Dajjal itu sangat Sangat memukong Kemudian Ada Sama baca Surat Akafi itu Berdara Kak Untuk supaya Menghindar dari Fitnah Dajjal Oh menghindar dari Fitnah Dajjal Salah setelahnya itu Kenapa? Karena ya Tentu bukan hanya Sengaja dibaca ya Tentu ya Kita harus Pemaknaannya Mungkin dan seterusnya Dan Memang saya juga pernah Itu baca itu Tentang Intinya lah Berlindungan Setelah satu bentuk Berlindungan Ikhtiarnya Baca surat itu Gitu kan Karena Gitu Kemudian Apalagi Nah di dalam Jami'ul Usul Ibn Asir mengatakan Simad Dajjal Masih Lianna Aynahul Wahidah Memsuhah Wal Masih Alladzi Ahadu Shakyur Wajha Memsuh La Aynullah Wala Hajab Jadi yang disebut Jadi yang disebut Kenapa Dajjal itu disebut Apa? Al Masih Kenapa? Lianna Aynahul Wahidah Karena matanya itu Cuma Cuma satu Memsuhah Gitu Salah satu matanya itu Terhapus Jadi bukan satu matanya Tapi dua matanya Karena Allah itu Menciptakan yang sama Manusia itu kan Makhluk itu sama semuanya Makanya disebut Anak Adam Gitu kan Dalam keadaan yang sama Kemudian kata Nabi itu Menceritakan Bentuk Nabi itu sudah tahu Bagaimana Bagaimana bentuk Dajjal itu Ya kan Badannya enggak tinggi Enggak pendek Kemudian rambutnya Agak ikal Itu Dajjal itu Coba lihat-lihat Rambutnya agak ikal Kemudian Matanya itu Agak kemerah-merahan Gitu kan Itu Sama dengan Wajahnya siapa Kata Nabi itu Ada orang yang mirip Dengan Dajjal Yang Nabi Samakan itu Abu 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 siapa Orang Yahudi ya Siapa Tapi dia masih Islam Kalau salah Mas Islam Iya Mas Islam Itu siapa Pak gitu Itulah Rupanya kayak Dajjal Gitu kata Nabi Salah Jadi benar-benar maluk Cuman Ya itu kenapa Karena Ainahu wahidah Memsuha Kenapa Karena salah satu matanya Terhapus Jadi Memsuha itu terhapus Matanya tidak ada Apa itu makna Apa itu makna dari Al-Masih Ad-Dajjal Kenapa Dua-duanya itu digelari Al-Masih Jadi kesimpulannya adalah Pertama tadi karena Dari kata Masah itu Diambil makna Apa tadi Kasarul Siah Banyak mengembara Masah artinya Menyapu Kenapa disebut Banyak mengembara Karena orang yang mengembara Itu banyak Menyapu jalan Itu disebut Al-Masih Gelar pertamanya Gelar keduanya Kenapa Memiliki sama-sama Al-Masih Karena dengan tangannya Dengan tangannya Dua gelar Apa Nabi Isa bisa Menyembuhkan orang yang sakit Ya kan Yang mati aja bisa hidup lagi Itu kan atas izin Allah Dan Dajjal pun nanti sama Dajjal itu memiliki Kemampuan yang serupa Dengan Nabi Isa Kemudian Dajjal Memiliki gelar Al-Masih Yang Beda dengan Nabi Isa Karena Salah satu Aina Hulu Wahidah Memsuha Karena matanya Satu Terhapus Tidak ada Itu salah satu Pemaknaan dari Kenapa Al-Masih itu Diberikan kepada Dajjal Soalnya takut Kalau kita Bingung Kenapa Dajjal Al-Masih juga Al-Masih itu kan Namanya Nabi Isa Nah itu mah Gelar saja Dan Nabi pun Menggelar itu Al-Masih Allah Al-Masih Ya itu saja Kalau kegeradaannya Sekarang Ada yang menyebut Oh itu Jaman Rasulullah Berlayar Di sebuah pulau Nah pulau itu Dekat ke Iran Sebenarnya Kalau kita Petakan Di daerah Di daerah apa itu Kurusan Kurusan itu Iran Perbatasan Iran Perbatasan Iran Perbatasan Iran Daerah situ Afghanistan Gitu Dan itu yang Ngasih tau Pendeta Makanya pendeta Masuk Islam Begitu tau Jadi Si pendeta ini Kan sedang Belayar Sedang berlayar Kemudian Dia Bertemu Kayak dongeng Pokoknya kan Bertemu dengan Seseorang Kalau kau mau Ini Lihatlah disana Yang rantainya itu Menjulang sampai Ke langit Rantainya itu Rantai Si Apa namanya Si Dajjal ini Ditanya Rambutnya panjang Apa rambutnya panjang Hadisnya itu Sohi Kemudian ditanya Kata dia Kamu siapa Saya Apa namanya Si orang ini Itu kan Si orang Kristen ini Dia bertanya Saya adalah Dia bilang Dajjal Kemudian Dia nanya Si Dajjal ini Apakah ada seorang Laki-laki Yang Buta huruf Kemudian mengaku Menjadi Nabi Iya Kata pendeta ini Ada Bagaimana keadaan Orang-orang Mengikutinya Banyak orang mengikutinya Ya Beruntung bagi mereka Yang mengikutinya Itu Dajjal juga Membenarkan Kerasulah Nabi Kalau yang 30 Yang kecil itu Sudah berjiri-jiri sama Artinya matanya Sudah satu Nah kalau itu Ciri-cirinya Enggak Ini Cuman Berbahaya Berbahaya lagi Bentuk-bentuk Dajjal itu Maksudnya gini Kalau yang 30 itu Artinya gini Ya nanti kita Bakalan banyak Mengikuti Ya mungkin 30 itu Bisa jadi simbol Angka saja Atau emang Benar-benar 30 Wahhu alam Tapi yang jelas Ya Allah akan Memuji setiap Umat Islam itu Dengan keberadaan Dajjal-Dajjal kecil ini Gudi ini Gudi ini Salah satunya Semua orang percaya Gudi ini Kayaknya kesetian Kayaknya itu kan Sangat terbahaya itu kan Nah ada Di hadis itu Dajjal itu matinya Gimana sama Nabi Isa Ditombak Ditombak ya kalau gak salah Kalau gak salah Ditombak Yang jelas tidak ada Yang bisa Kecuali Nabi Isa Gak gini Dia itu gak mau Bertengkar sama Nabi Isa Kalau gak salah gitu Dia itu takut sama Nabi Isa Takut sama Nabi Isa Nabi Isa Nabi Isa itu keluar setelah Nah kalau itu saya urutannya Karena Kenapa Karena kalau di Sunni itu Mahdi itu gak dijelasan secara detil ya Beda dengan di Sia Kalau di Sia Mahdi itu udah jelas Imam Mahdi di Sia itu udah jelas Nah sekarang itu lagi sembunyi Kan kata orang Sia itu Kalau menurut mereka Nah kalau di Sunni Itu banyak penafsiran Penafsiran Itu yang namanya Imam Mahdi Tapi yang jelas Nabi Isa Nabi Isa itu turun Kalau Nabi Isa Dimana tadi Pak Ini Pak Gimana Nabi Nabi Apa Mahdi tadi gimana Kalau di Apa Di Sunni Karena di Sia itu udah jelas orangnya Ada Ada Imam Mahdi Di Sia Itu sudah Ada definisinya Pak tadi orang dia sendiri Iya orang Sia sendiri Itu Imam ke-12 Oh itu dia Iya Dan menurut mereka Dia itu masih hidup sekarang Itu katanya Tapi sedang sembunyi Katanya gitu Katanya gitu Kalau di Sunni Kalau di Sunni Enggak disebutkan Tapi asal-asal Ada Imam Mahdi Nah makanya kan Salah satu penafsirannya Imam Mahdi itu Yaitu Nabi Isa Katanya gitu Kalau di Sunni Salah satu Bagian Makasir Dari Sunni Iya Dari Sunni Tapi itu benar ya Dari orang Sia itu Katanya Mereka itu katanya Menunggu itunya kan Si Imam Menunggu itu katanya Munculnya di Kurasan Kalau kita ini di Kurasan Di Kurasan Di Kurasan Mereka di Ajal Mereka di Ajal Ya kan dari di Apa namanya Di Iran juga kan Ya mungkin karena itu Karena Sia itu sama Yahudi Sekarang sudah jelas Sekarang sudah jelas Dulu Amerika Meserang Asad Sekarang sama-sama Meserang Ya Makanya kan Dajjal itu di Kurasan Nah sementara Imam Mahdi Menurut Sia Di sana juga Banyak-banyak Nabi Isa turun itu Apakah orang Kristen Jadi Percaya gitu Oh lain-lain Komitnya Nabi Isa sama Nabi 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 Apa tadi kan Yang 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 diperkirakan Nabi Isa itu Sebagian Sebagian Mengatakan Imam Mahdi itu Nabi Isa Nabi Isa Nabi Isa Ya makanya itu Ada Beda-beda Ya karena gak jelas Itu kan Di kita Pertama gak jelas Di Sunni Imam Mahdi itu Pokoknya ada Nampaknya Siapa itu Imam Mahdi Gitu kan Kalau makanya Kalau di Sia Di Sia itu Udah jelas Imam Mahdi itu siapa Si Anu gitu Udah jelas Kalau di Sunni Di kita Itu gak dijelaskan Makanya Ada beberapa penafsiran Jadi antar dua itu ya Ya jadi ada yang nyebut Imam Mahdi itu Nabi Isa Ada juga Orang lain Kalau yang banyak Orang lain Mahdi-Mahdi sendiri Issa-Issa sendiri Tidak tercampur Itu kalian yang sedengar Semarang Minggu pagi Siapa dulu Pak Patu Bapak Ayat Yang menyampaikan Karena dia Imam Mahdi Imam Mahdi juga Nabi Isa Bisa ya bisa Imam Mahdi itu kan Imam yang nantinya Ya bisa jadi Imam Mahdi itu Khalifah sebelum kiamat Bisa jadi kan Bisa jadi kan Nanti Islam bersatu lagi Karena itu Minhaj Nubuah itu Yang sering digunakan oleh Orang-orang KT Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa